Jakarta Bin semakin tak terbendung setelah pada pertandingan pertama di putaran kedua Final Four Pro Liga 2024. Megawati dan kawan-kawan kembali berhasil memenangkan pertandingan mereka dengan kemenangan 3 set langsung melawan Jakarta Enduro. Tim yang pertama kali mengalahkan Bin ketika Final Four pertama digelar. Dari pertandingan yang berjalan, Jakarta Bin nyaris tanpa beban apapun ketika memetik kemenangan mereka, yang sekaligus membalas kekalahan sebelumnya. Bentrok di Gorjati Diri Semarang, Jakarta Bin akhirnya menang dengan skor yang memuaskan 25-15, 25-14, dan 25-18. Duel ini sebenarnya berlangsung cukup ketat di awal laga saat Pertamina Enduro membuat kedudukan tetap sama kuat pada skor 2 sama. Setelah itu, Bin mulai membuka keunggulan dengan selisih 3 poin pada skor 5-2 hingga 7-4. Pertamina mampu memberikan perlawanan lewat upaya pertahanan yang baik dari Middle Blocker, Maradantina Miratagaryana, atau yang akrab di Sapa Rara. Rara juga mampu mencetak service S yang membuat skor mendekat menjadi 7-6. Namun service selanjutnya dari Rara yang tidak melewati net memberikan keunggulan 2 angka untuk Bin pada teknikal timeout pertama. Setelah itu, Bin kembali menunjukkan dominasi mereka dalam serangan melalui trio Megawati-Hanggestri Pertiwi, Karabejema, dan Kenya Karkases. Bin berhasil menjauh dengan selisih 4 angka untuk memimpin dengan skor 16-12 pada teknikal timeout kedua. Megawati dan kawan-kawan makin tak terbendung, usai berhasil menyudahi set pertama dengan kemenangan telak berselisih 10 poin. Permainan Pertamina juga tampak pincang karena aksennya beberapa pemain seperti Ivano Paniak dan Libero. Dita Aziza. Hal itu membuat lini serangan Pertamina tak berjalan sementara pertahanan mereka juga terlihat rapuh. Alhasil tim besutan Eku Waluyo cuma memiliki opsi dengan menurunkan speaker muda mereka, yakni Junaida Santi dan Az-Zahra Dewi Fabiane atau yang akrab di Sapa Gendis itu. Memasuki set kedua, Bin melanjutkan dominasinya dengan langsung membuka keunggulan usai mencetak 5 poin beruntun. Megawati ikut menyumbang poin usai upaya tip ball berhasil mengecoh medal blocker Pertamina. Bin cukup sulit dihentikan setelah menjauh dengan skor 8-2 pada teknikal timeout pertama. Pertamina masih sulit mengimbangi permainan Bin saat mereka sudah tertinggal dengan skor 3-11. Bin bahkan mencatatkan keunggulan 11 poin, usai back attack Karabejema tak mampu dikembalikan oleh pemain Enduro. Set poin didapatkan Megawati dan kawan-kawan dengan mudah pada skor 24-12. Namun Pertamina masih mengancam usai menambah 2 angka berkat penampilan api dari Rara. Kedatai demikian, spek lurus Megawati dari posisi 4 berhasil menggandakan keunggulan Bin menjadi 2-0. Dan pada set ketiga, Pertamina berupaya tampil lebih solid hingga mereka mampu sempat unggul 1 angka pada skor 3-2. Mereka memaksa skor tetap berimbang hingga 5 sama, tetapi kesalahan pemain Pertamina justru menghasilkan keuntungan Bin untuk menjauh lagi. Bin membuka keunggulan 3 angka dengan skor 8-5 pada teknikal timeout pertama. Keunggulan 3 angka Megawati dan kawan-kawan bertahan sampai skor 13-10. Namun Pertamina masih mampu memberikan perlawanan dengan memangkas ketertinggalan mereka menjadi 12-13. Dan setelah itu, Bin kembali menunjukkan dominasinya dengan memimpin 7 poin pada skor 23-16. Bin mencapai match poin pada skor 24-18 dan segera mencetak angka kemenangan, usai serangan Junaida Santi jauh melebar. Hasil dari kemenangan ini membuat Bin semakin mendekati ke babak Grand Final. Dan dilihat dari beberapa pertandingan yang telah berjalan sebelumnya, kemampuan para pemain Bin sangat layak untuk menantang gelar di musim Pro Liga tahun ini. Dengan tetap berhasil menempati peringkat pertama di kelas men Pro Liga Wanita dengan raihan 9 poin. Dan setelah pertandingan ini selesai, Megawati kembali menampilkan sikap saling menghormatinya kepada sesama pemain, apalagi hal itu harus diterapkannya kepada pemain yang lebih senior darinya. Ivana Vanyak yang tidak turut bermain di pertandingan kali ini, yang bisa dikatakan juga menentukan nasib dari kedua tim ini, mendapat satu penghormatan dari Megawati. Dimana bintang voli wanita tanah air ini langsung menghampiri pevoli asal Jerman tersebut. Dan mungkin dari percakapan keduanya, Megawati mendoakan agar cedera yang dialami Vanya bisa pulih dengan segera. Di momen ini Vanya terlihat kaget ketika Megawati menghampirinya, padahal kedua tim ini saling berlawanan di lapangan. Dan bagi Vanya yang mungkin atau belum pernah mendapat perlakuan seperti yang dilakukan Megawati ini, di pertandingan-pertandingannya sebelum dia bermain di proliga, namun yang pasti dari ronah wajah Vanya menggambarkan satu kesan yang cukup menyentuh hatinya. Begitu santunnya pevoli Indonesia yang mentereng ini. Perubahan dari bentuk permainan yang diperlakukan Jakarta BIN, menjelang penyelenggaraan Liga ini berakhir merupakan satu langkah yang tepat bagi Megawati dan kawan-kawan. Pasalnya di momen keadaan dari semua tim sangat krusial untuk mencuri beberapa kemenangan, Jakarta BIN mampu comeback dengan beberapa kemenangan beruntun. Hal ini tentunya menyulitkan bagi lawan-lawan mereka untuk membaca strategi permainan dari Jakarta BIN. Perkembangan yang semakin jelas terlihat ini kemungkinan besar, didasari dari faktor semakin menguatnya rasa keyakinan mereka ketika berhasil menggasak Jakarta Bob Seafood dengan skor telah digasir langsung. Selain itu cukup jelas terlihat ketika berhadapan dengan Enduro di putaran kedua Final Four yang baru saja selesai di gelar hari ini. Jakarta BIN memainkan peran yang nyaris menyerupai formasi segitiga Red Spark. Ketiga penyerang BIN baik Megawati, Karabejema, dan Kerkases terlihat mampu membangun irama permainan hingga mendominasi serangan yang mengecohkan barisan blokade Pertamina Enduro. Tentunya penampilan dari ketiga penyerang ini cukup menarik untuk tetap menjadi yang teratas sehingga babak Final Four berakhir, dimana BIN hanya menyisakan dua pertandingan lagi. Meski demikian, sektor pertahanan dari tim yang dipimpin oleh Danai Sri Wacara Metakul ini masih terlihat belum begitu menjanjikan. Namun ketika dilihat performa ketiga penyerangnya, yang semoga saja mampu mempertahankan bentuk serangan seperti ini, dinilai mampu menutupi kekurangan dari segi pertahanan mereka. Bagi Megawati sendiri juga sepertinya telah meningkatkan rasa kenyamanannya dari beberapa pertandingan yang telah selesai digelar. Hal ini disebabkan jelas dari bentuk keyakinan yang lebih meyakinkan lagi dari pefoli Jawa Timur tersebut untuk menantang gelar di babak Grand Final mendatang. Hanya tinggal meraih satu kemenangan lagi, apakah itu nantinya akan diambil dari ketika melawan Popsivo Polwan atau Jakarta Elektrik? Rasanya dari penampilan yang luar biasa yang telah ditunjukkan Megawati dan kawan-kawan pada hari ini. Tiket emas untuk pertandingan Grand Final kemungkinan besar akan diraih oleh BIN. Meski demikian, bagi Megawati dan kawan-kawan harus tetap menjaga stamina mereka untuk pertandingan yang juga akan digelar pada besok hari melawan Jakarta Elektrik. Dan untungnya, pertandingan untuk hari ini tidak begitu menguras pemikiran dan tenaga mereka dengan satu kemenangan yang terlihat mudah diraih Megawati beserta rekan setimnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.